Saudara, setelah 19 tahun Indonesia kembali meraih Piala Thomas gelar bulut tangkis berguputra. Namun kemenangan Indonesia tidak diiringi pengibaran bendera merah putih dan diganti logo PBSI karena adanya sanksi badan anti-doping dunia. Atas kejadian ini, Menpora meminta maaf. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang, Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di Sures Arena Denmark. Menpora meminta maaf bila tidak berkibarnya bendera merah putih mengurangi momentum raihan juara tim bulut tangkis Indonesia. Atas sanksi itu, pemerintah telah membentuk dua tim khusus. Tugasnya berkoordinasi agar sanksi segera dicabut dan investigasi internal terhadap lembaga anti-doping Indonesia atau LADI. Tugas memperkuat apa yang disampaikan oleh LADI tadi tentang permohonan maaf. Nah saya juga, saya kira juga saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak, tidak nyaman. Ya, harusnya kita menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas yang kembali kepada pangkuan kita setelah dua dekade. Tetapi kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan. Nah atas kejadian itu tentu di samping LADI-LADI sudah meminta maaf, saya juga mohon maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Dan kita akan serius menangani ini dan pihak-pihak yang nanti terindikasi menjadi penyebab dari kejadian ini tentu harus juga bisa mempertanggungjawabkan itu. Investigasi kini tengah dilakukan. Lembaga Anti-Doping Indonesia LADI mengaku akan memperbaiki hal ini ke depannya, terutama soal program tes doping yang jadi bahasan utama saat ini. Sementara Komite Olimpian Indonesia menyatakan, lembaga Anti-Doping Indonesia bertanggungjawab menyelesaikan persoalan ini. Memang secara umum kami kebetulan adalah pengurus yang baru, sehingga kami juga berusaha mempelajari dan memperbaiki hal-hal yang menjadi pendengmeter dari pengurus yang lama. Jadi sesungguhnya yang sekarang ini-dini lebih banyak adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Tetapi memang intinya yang paling utama adalah TDP yang menjadi isu utama pada saat hari ini. Dengan komplain, memang di setiap negara wadah itu menunjukkan satu perkilan yang diberikan akses untuk tanggung jawab terhadap pengurusan doping. institusi tersebut yang dalam hal ini namanya LADI. Jadi tidak bisa ada yang lain yang diberikan kewadahannya karena di setiap negara itu hanya satu.